Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini Nah disini saya menggunakan singkong atau ubi kayu Nah ini kita cuci bersih dulu ubi kayunya Kemudian kalau sudah bersih seperti ini kita potong-potong dan kita parut ya Nah untuk singkong bersihnya ini tanpa kulit saya gunakan kurang lebih 450 gram ya teman-teman Kalau kamu mau menggunakan chopper atau blender juga bisa Yang penting nanti saat proses penghalusannya itu Kamu tidak menggunakan air sama sekali Jadi tetap singkongnya ini teksturnya kering Kemudian disini saya tambahkan tepung Nah ini kita boleh gunakan tepung ketan atau tepung tapioca sebanyak 1 sendok makan Kemudian saya tambahkan 1,4 sendok teh garam Selanjutnya disini agar makin harum kita boleh tambahkan vanili bubuk Ini opsional ya kalau kamu tidak punya stok di rumah juga tidak apa-apa Tidak usah pakai Sama seperti tepung tadi ya kalau tidak punya stok tepung ketan atau tepung tapioca di rumah Tidak pakai juga tidak apa-apa Selanjutnya disini kita tambahkan margarin sebanyak 1 sendok makan Ini boleh kamu gunakan merek apa aja Disini saya gunakan yang palmia royal karena dia ada campuran sedikit butternya Jadi aromanya lebih harum dan juga teksturnya itu lebih lembut ya teman-teman Rasanya juga lebih gurih Nah ini kita satukan dulu semua bahannya Jadi fungsi dari tepung ini untuk memadatkan semua adonan Walaupun dia sedikit tapi dia nanti juga mempengaruhi tekstur adonan ya teman-teman Nah ini kita satukan semuanya Kalau misalnya sulit kalau kita gunain sendok kita bisa gunain tangan aja untuk menyatukan semua adonan Jadi resep ini tuh simpel banget Kalau kamu punya singkong, margarin di rumah sama gula kamu bisa bikin makanan ini atau kudapan ini Oke ini kita satukan semuanya sampai benar-benar tercampur rata Pastikan margarinnya itu benar-benar menyatu dengan semua adonan atau semua parutan singkong Nah ini teksturnya makin lembut ya Karena kita tambahin margarin Dan ini rasanya juga gurih Karena tadi kita tambahin garam Oke jika sudah menyatu semuanya Kita sisikan Kemudian kita ambil Satu wadah Bisa gunakan piring atau mangkok Selanjutnya kita ambil sedikit adonan Ini untuk besarnya atau banyaknya adonan yang kita bentuk Itu sesuai selera ya Yang penting nanti jangan terlalu tebal Juga jangan terlalu tipis Nah disini kita bisa bentuk panjang, bulat, atau lonjong Nah atau kita bentuk oval Nah disini saya bentuknya kurang lebih bentuk oval ya Tapi dia agak lancip ke bawah dan ke atasnya Nah seperti ini Jadi kita bentuk seperti daun Nah seperti ini ya teman-teman Jadi dia nggak terlalu tebal juga nggak terlalu tipis Yang penting saat dipegang tuh dia nggak mudah patah Bentuknya itu Nah seperti ini ya Kemudian kita ambil lagi Nah untuk kurang lebih 450 gram singkong ini Nanti kita akan lihat dapat berapa banyak kudapan yang akan kita bikin Oke teman-teman Nah ini dia hasilnya Jadi dari 450 gram singkong atau ubi kayu Kita dapat 13 pieces kue ya Atau kudapan ini Oke sekarang kita akan lanjut pemasak Saya gunakan minyak goreng yang agak banyak Kalau bisa saat proses pemasakan ini Kamu gunakan teflon ya Agar nanti lebih muat banyak saat penggorengan Kalau minyaknya udah panas Langsung aja kita masukkan tadi Adonan singkong yang udah kita bentuk daun Nah ini apinya nggak usah terlalu besar Juga jangan terlalu kecil ya Jadi kita gunakan api sedang Nah kita masukin semuanya Jadi kalau kita gunain teflon tuh Sekali penggorengan tuh Kita bisa langsung goreng 8-9 kue ya teman-teman Nah ini enaknya Kalau singkong ini dia nggak saling lengket Nah jadi ketika kita goreng Bagian atasnya tuh mulai menglembung Jangan lupa ini boleh kita bolak-balik Kalau misal bagian bawahnya tuh udah warna kekuningan Nah seperti ini Nah ini boleh kita bolak-balik ya Apinya tetap kita standaikan api sedang Nah jika udah mulai kecoklatan seperti ini Kita balik lagi Sampai warna coklatnya tuh merata Nah jika udah seperti ini Udah boleh kita angkat ya teman-teman Kalau misalnya kamu mau lebih muda lagi Warna penggorengannya atau warna dari kuenya Berarti tadi dia agak coklat udah boleh kamu angkat Tapi kalau mau warna seperti ini juga boleh ya Jadi dia warna kuning emas seperti ini Nah yang masih agak putih boleh kita balik Oke teman-teman Kemudian untuk sisanya saya akan lanjut menggoreng Nah ini kita tiriskan yang udah kita goreng Dan kita dinginkan Sekarang kita akan mulai membuat Saus karamelnya Nah saya gunakan kurang lebih sebanyak 7 sendok makan gula pasir Atau setara dengan 100 gram Nah kemudian kita tambahin air sekitar 50 ml Sampai 75 ml Ini kita masak dulu sebentar Gula pasirnya Untuk memasak sausnya ini Kita bisa menggunakan api sedang ya teman-teman Jangan terlalu besar Agar nanti cair dari gula ini bagus ya Jadi dia gak cepat hangus Atau dia gak pahit Ini kita tambah lagi sedikit air Nah untuk gulanya ini selain gula pasir Kita juga bisa menggunakan gula merah ya teman-teman Tapi kalau misalnya mau lebih cantik warnanya Kita bisa gunakan gula pasir Karena tadi kan Hasil dari gorengan singkongnya itu coklat Jadi nanti dia hasilnya jadi kontras gitu ya Nah ini kita masak Sampai gulanya itu benar-benar cair Dan mendidih seperti ini Jadi dia udah mulai mengental Nah kalau udah seperti ini Langsung kita masukin tadi Singkong yang udah kita goreng Nah ini kita masak Pastikan semua singkongnya ini Terkena dengan saus karamel gulanya Nah kalau misalnya karamel itu kan Biasa warnanya coklat ya Kalau ini sengaja kita biarkan Warna saus gulanya ini tetap putih Nah ini kita aduk terus Gunakan api sedang Agar sausnya ini juga menyerap ya Ke bagian luar kulit dari singkongnya ini Nah ini udah kelihatan cantik ya teman-teman Tapi dia belum benar-benar mengering dan menyerap Nah ini kita masak terus ya Sesekali boleh kita aduk Kalau dia udah mulai mengering seperti ini Nah dia udah mulai menempel Ke setiap keping dari singkong Yang udah kita goreng Nah ini proses kristalisasinya Jadi gula yang kita masak tadi Yang udah berbentuk karamel Dia mulai mengkristal ya atau mengering Ini apinya tetap kita hidupkan Tapi gak usah terlalu besar Nah jadi dia mulai mengering ya teman-teman Bisa dilihat ya Jadi cantik banget Singkong yang kita masak dengan karamel gula Nah kalau kita menggunakan gula pasir Jadi warna gulanya itu putih Kalau kita menggunakan gula merah Jadi warnanya itu coklat Nah lebih cantik seperti ini ya Jadi warnanya kontras Oke jika udah seperti ini Boleh kita matikan api kompornya Karena gulanya udah kering seperti ini Nah ini hasilnya Sekarang tinggal kita salin Kedalam piring sajian Ini dia hasil dari singkong parut Yang kita olah Kalau disini atau di tempat saya Di Kalimantan namanya tuh Kue gamet singkong ya Tapi kalau misalnya di Jawa Biasanya ini namanya Kue getas singkong Ini tuh kue tradisional Tapi rasanya enak Dan juga murah meriah Buat kamu yang sudah menonton video ini Terima kasih ya Jangan lupa coba di rumah Dan ini bisa jadi untuk ide jualan Salam dari saya Neda Rafika Tiwi Bisnis Ibu Rumah Tangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh